Salah satu persaratan agar proses KYC level 1 di aplikasi Tokocrypto ini disetujui adalah dengan mengunggah KTP yang benar. Pada kenyataannya, banyak mereka yang mendaftar di aplikasi Tokocrypto, baik itu versi aplikasinya atau di versi webnya, gagal melakukan proses verifikasi tahap 1. Disebabkan permasalahannya yang sering dialami adalah unggahan data KTP yang di-upload salah. Jadi yang perlu sobat persiapkan ketika melakukan proses verifikasi tahap 1 di aplikasi Tokocrypto telah melewati tahapan ini ya. Pilih menu verifikasi identifikasi dasar, kemudian pilih negara Indonesia jika sobat tinggal di negara Indonesia, jika tinggal di negara lainnya, Tapi sobat warga negara Indonesia, pilih yang ini ya, atau yang ini juga bisa. Kemudian tahapan kedua ini adalah mengunggah dokumen KTP. Perlu sobat ketahui bahwa proses pengunggahan dokumen KTP ini yang perlu dipersiapkan pertama adalah foto dari KTP. Foto KTP ini formatnya seperti yang disampaikan di situs TokocryptoZendex.com. Ini informasinya resmi, jadi ada yang menyarankan KTP-nya diformatkan dalam bentuk PDF. Itu salah ya menurut informasi yang ada di situs TokocryptoZendex ini. Jadi format foto KTP-nya yang perlu dipersiapkan adalah JPG atau versi JPEG ya. Ini format dari gambarnya, gambar KTP-nya. Formatnya itu seperti ini nih sob ya. Nah jadi belakangnya itu JPG atau JPEG. Kalau PNG ini nggak disarankan ya. Jadi kalau sobat mengupload format dalam bentuk PNG atau PDF atau BMP itu bakalan ditolak. Karena tidak sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Tokocrypto. Nah perihal cara konversinya dari misalnya BMP ke JPG atau PNG ke JPG itu video rekomendasinya ada tuh ya di pojok kanan atas. Silahkan sobat tonton di sana. Bagi yang mau mengkonversi saja. Kemudian yang tak kalah penting adalah formatnya tidak lebih dari 1MB. Ini yang sering juga dilakukan oleh kebanyakan pada saat verifikasi gagal atau informasi yang dikirimkan salah. Itu dikarenakan ini sob ya. Bukan dikarenakan pengisian dari data identitas ini yang tidak benar. Artinya sobat melakukan kesalahan di tahap nomor 2 ini ya. Jadi ketika sobat mengupload file KTP ini lebih dari 1MB. Secara otomatis dipastikan 100% bakalan gagal. Atau dinyatakan ditolak. Jadi sobat harus konversikan gambarnya terlebih dahulu. Biasanya kan file foto gambar KTP itu gede-gede ya. Misalnya ini saya tampilkan. Nah ini menghasilkan saiz gambar yang gede-gede banget ya. Ini sudah saya konversi. Biasanya kalau foto kamera itu bisa menghasilkan 5-20MB. Jadi harus sobat konversi terlebih dahulu menjadi 1MB ya. Tidak lebih dari 1MB. Ini sudah lebih nih 1,4 ya. Maka sobat harus konversikan. Nah dalam hal mengkonversi ini sangat disarankan untuk menggunakan offline ya. Menggunakan Photoshop ataupun menggunakan aplikasi grafis lainnya ya. Contohnya disini saya menggunakan Adobe Flash ya. Saya menggunakan Adobe Flash ini untuk mengkonversi gambar menjadi ukuran yang terkecil ya. Tinggal dikonversi gambarnya aja. Saya tidak akan menyampaikan bagaimana caranya. Yang saya tahu sobat sudah memahami bagaimana cara mengkonversi gambar. Kalau belum tahu video rekomendasinya ada di pojok kanan atas ya. Nah ketika saya konversi. Nah ini hasilnya cuma 612TB. Jadi dalam file gambar ini jangan sampai terpotong lah ya. Jadi contohnya seperti ini. KTP yang sobat upload formatnya harus JPG. Ingat ya JPG. Ini jangan dikasih gambar tulisannya. Jadi gambar namanya ini dirubah sesuai dengan identitas di KTP sobat ya. Diubah dengan nama sobat ya. Kemudian pastikan gambarnya ini atau foto KTP sobat masih kelihatan jelas. Tulisannya jelas. Kemudian apa ini fotonya jelas. Ini mohon maaf saya blur semua ya sob ya. Ini ditakutkan karena ada pihak yang tidak bertanggung jawab. Nanti di crop comot sana comot sini video saya ini ya. Kemudian dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Ini juga saya blur ya. Jadi ini wajah saya. Jadi wajahnya ini harus kelihatan jelas ya. Karena ini akan nantinya terdeteksi oleh sistem biometrik ya. Sistem biometrik ini ada kaitannya dengan pada proses tahapan keempat nantinya. Nah tahapan keempat ini ya tahapan video test liveness. Jadi kalau misalnya gambarnya ini tidak sama dengan kondisi sobat sekarang. Misalnya sobat pakai topi pada saat liveness itu bakalan ditolak juga. Misalnya di KTPnya sobat berkumis ya. Tapi saat ini tidak berkumis. Ya itu kemungkinan ditolak juga ya. Karena tidak sama dengan yang ada di gambar KTPnya ya. Jadi sobat tinggal dikondisikan saja ya. Kalau misalnya KTPnya seperti ini 100% ya saya jamin bakalan ditolak. Jadi kalau kondisi KTP sobat seperti ini. Saya sarankan sih untuk menggunakan kitas. Atau menggunakan eh atau mengunjungi kantor Dukcapil setempat ya di domisili sobat. Untuk meminta mengganti KTP dengan yang baru. Itu bisa kok biayanya gratis sob ya. Prosesnya cuma 3-4 hari saja sobat datang melaporkan serakan KTP. Sobat minta apa tuh berkas untuk sementara identitas sobat. Dari Dukcapilnya itu ada nanti surat sementara penggunaan KTP itu ada. Kemudian sobat datang lagi dan jadi. Dan pastikan fotonya dan tulisannya semuanya jelas ya. Oke apalagi ya yang perlu saya sampaikan. Nah kalau misalnya sobat khawatir ini KTPnya dipergunakan untuk hal-hal yang gak bertanggung jawab. Nanti untuk pinjol atau sebagainya. Toko crypto ini aman kok ya. Karena sudah terverifikasi dengan kominfo ya. Bapeti dan sebagainya. Kalau misalnya sobat khawatir juga ya. Misalnya ini kan KTPnya berwarna ya. Sobat tinggal gaburin aja dikit seperti ini ya. Nah gaburin tapi jangan terlalu gabur lah ya. Gaburin dikit yang penting masih berwarna ya. Masih kelihatan warnanya tulisannya masih kelihatan jelas. Kalau saya sih menggunakan aplikasi ini bisa diredupin dikit juga gak masalah seperti ini ya. Asalkan masih kelihatan jelas aja. Seperti yang disampaikan oleh situs Toko Crypto ini. Bahwa KTP yang kita upload itu harus asli ya. Bukan KTP atau fotocopy ya. Fotocopy KTP itu pasti bakalan ditolak. Kalau misalnya sobat mengupload file fotocopinya. Foto harus terlihat jelas tidak terpotong dan tidak terlalu rapat. Ini khususnya untuk video livesness. Nah khusus untuk video livesness tidak saya sampaikan di sini ya. Sudah saya sampaikan secara khusus. Saya menampilkan wajah saya. Sobat bisa tonton video rekomendasinya di pojok kanan atas itu. Bagaimana cara video livesness yang benar ya. Jadi pundaknya harus dikelihatan. Wajahnya harus kelihatan pada saat membuka mulut. Itu bagaimana sudah saya sampaikan semuanya di video rekomendasi pojok kanan atas ya. Bagi sobat yang masih bingung dan ingin bertanya silahkan tuliskan aja di kolom komentar video ini. Dan saya ucapkan terima kasih nih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. See you next. Bye.